Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max disini Kali ini Gadget Max akan bahas produk yang keren-keren banget nih Lagi dari Pifan Indonesia Yang pertama ada charger 120W Kemudian ada powerbank yang udah support makeshift bagi yang punya iPhone ya Dan yang paling gila nih, ini Powerbank 57.000 mAh Bukan 5 ribuan ya Ini 57.000 mAh Gila gak tuh? Ini adalah powerbank daya terbesar yang pernah saya bahas di channel ini ya Tanpa masa pasti kita langsung aja bahas 3 produk terbaru dari Pifan Indonesia ini Yang pertama saya bahas adalah Pifan GAN 03 120W ini ya Di dalam paket penjualan kalian dapet kepala charger Kemudian dapet colokan universalnya Serta kartu garansinya Untuk output kepala chargernya ada 3 Yaitu 1 USB-A dan 2 USB type C Oh ya, untuk 120W ini dibagi ya Jadi bukan satu outputnya dapet 120W Pembagiannya itu mulai dari colokan USB type C-nya dapet maksimalnya adalah 100W Kemudian dari USB-A-nya dapet maksimalnya adalah 30W Nah jika USB-A dan USB type C dicolokan bebarengan baru dapet 120W Dan hal ini berlaku jika USB type C 1 dan 2 bebarengan dipakai Kalian bakalan dapetin 120W juga Nah selama uji coba charger ini sudah support VOOC ya Jadi ini sudah keren banget buat charger seperti ini Nah untuk masalah harga charger ini dijual 500 ribuan dengan garansi selama 12 bulan Produk selanjutnya kita bahas adalah powerbank Pifan yang 10.000mAh Di dalam paket penjualannya kalian dapet powerbank Dapet buku garansi dan manual Serta ada kabel data USB type C Nah bentuk powerbank ini tidak terlalu besar ya Dan enak dibawa kemana-mana Dan dilihat di bagian depan terdapat buletan yang menandakan powerbank ini Tersedia magnetnya Ini berguna banget jika kalian pakai iPhone 12 atau 13 Jadi powerbanknya langsung bisa nempel ke bodi smartphone-nya Atau kalian bisa belikan case yang mendukung makeshift ya Buat iPhone 11 ya atau kebawahnya itu Kebetulan saya tidak punya unitnya ya disini ya untuk iPhone-nya Jadi saya coba chargernya menggunakan smartphone Samsung yang kebetulan support wireless charging Nah untuk output di powerbank ini tersedia 2 output Yaitu USB type C dan USB type E Untuk power wireless powerbanknya ini support hingga 15W Kemudian untuk output type C-nya dan USB-nya support hingga 20W Powerbank ini dijual seharga 200 ribuan Dan garansinya selama 18 bulan Produk terakhir yang saya bahas adalah ini Superbadak Powerbank Superbadak maksudnya ya 57.000 mAh Bukan 5.000 mAh ya Ini powerbank cocok banget buat teman-teman yang suka kegiatan outdoor Seperti camping, naik gunung, maupun sebagai power smartphone kita ketika listrik di rumah mati Di dalam paket penjualannya kalian dapat powerbanknya Kemudian ada kartu garansi dan tunjuk manualnya Serta dapat kabel USB type C Bentuk powerbank ini berbentuk kotak memanjang seperti tower ya Walaupun dayanya besar Menurut saya bentuk powerbank ini simple dan compact Dan enak banget dipandang ya Karena bentuknya yang kotak memanjang ke atas sedikit Ya kayak box smartphone-smartphone gitu Nah dan beratnya karena ini 57.000 mAh ya Beratnya itu adalah 1 kg lebih ya Kalau saya timbang Atau kalian bisa lihat di deskripsinya ini juga ada Beratnya juga lumayan ya Jadi kalau dipakai Ya jarak dekat-dekat sih agak mubasir karena berat banget Tapi kalau dipakai jauh-jauh ini berguna banget pastinya Nah dilihat dari depan powerbank ini terdapat indikator sisa daya baterainya Di sebelah kanan terdapat tombol power dan ada keterangan Fitur-fiturnya juga mulai dari output hingga 22,5W Support PD serta Quick Charge Qualcomm 3.0 Dan untuk in dan outputnya ada di bagian atas ya Di sini ada in buat micro USB Ada lubang in dan out USB type C untuk PD-nya Kemudian ada 3 lubang USB-A dan USB-A yang berwarna biru ini Udah support VOOC juga Dengan banyaknya lubang output ini berguna banget Untuk charger semua gadget kalian Kalau saya sih biasanya buat charger Tab, smartphone 1, smartphone 2, smartwatch dan earphone juga Nah selama uji coba sih ini saya impress banget Chargernya Atau impress banget buat charger smartphone saya Yang baterainya 4300 mAh ya Ini bisa dipakai berkali-kali Kalau nggak salah saya coba selama 5 kali Dan dari Vivan sudah mengklaim Dan uji coba powerbank ini bisa dipakai selama 3 minggu lamanya Dan kalian pasti nanya Charger powerbank ini berapa lama bang? Karena baterainya yang 57.000 mAh Yang 10.000 mAh aja lama apalagi ini ya Nah karena saya tidak sempat ngabisin baterainya Ya ini 57.000 mAh saya testingnya Ini cuma 5 kali charger aja Nah menurut saya dengan daya 57.000 mAh ini Ini sih bakalan Ya lama banget ya Pendisi saya Tapi balik lagi Kalau kalian pakai charger 120W Gen yang tadi saya sebutan di video awal ya Dan nyoloknya ke USB type C-nya Jangan ke micro USB-nya Karena kalau menggunakan micro USB Pasti bakalan lebih lama lagi Dengan nyolok ke USB type C-nya Ini bakalan cepat Dan ngisinya tuh mungkin ya seharian ya Ya kalau kalian charger ya tinggal tidur atau jalan-jalan Ya besoknya atau malamnya tuh bisa dipakai lagi ya Kayak gitu lah untuk charger-nya ya Nah harga powerbank ini adalah 500 ribuan Dan garasnya sama seperti powerbank sebelumnya Yaitu adalah 18 bulan Nah itu dia 3 produk yang saya bisa sampaikan buat kalian ya Menarik-menarik banget ya Mulai dari charger-nya Terus powerbank-nya Dan powerbank yang besar ini Dan harganya juga gak begitu mahal Apalagi ini garansi resmi Dan ini produk dari Viva Indonesia Gampang banget buat klaim garansinya Nah kalau kalian pengen beli produknya Linknya sudah saya sampaikan di deskripsi Atau saya sudah sertakan di deskripsinya Terima kasih sudah menonton video Jangan lupa subscribe dan like channel Gijen Max Jika suka video seperti ini Sampai jumpa di video yang lainnya Jangan lupa subscribe dan like channel Gijen Max